Belasan warga di Kota Bekasi kena sanksi akibat tidak mematuhi protokol kesehatan saat operasi atau razia masker dilakukan. Sanksi diberikan untuk mengingatkan warga akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Petugas gabungan Polres Metro Bekasi Kota bersama TNI, serta Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi melakukan operasi justisi di sejumlah titik keramaian seperti pasar dan terminal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, petugas mendatangi bus yang berpedumpang untuk mengecek kelengkapan penggunaan masker serta penghuni pasar, baik pedagang maupun pembeli yang merupakan lokasi titik kumpul warga. Petugas gabungan tersebut terpaksa memberikan sanksi sosial dan efek cerah bagi para pelanggar berupa berjoget ala TikTok dan menyanyi ke lagu Indonesia Raya serta teks Pancasila. Hal tersebut sengaja dilakukan selain memberikan efek cerahan ramun humanis juga meningkatkan imun tubuh warga agar tidak terlalu panik saat diberikan sanksi. Selain itu, para pelanggar juga harus membuat surat perjanjian di atas materai Rp6.000 untuk tidak mengulangi kesalahan dan patuh akan aturan protokol kesehatan. Ini sama polisi apa? Dukung apa ini? Tadi dukung apa? Saksinya tadi apa? Ini tadi? Iya. Teringatan? Abang suruh apa tadi ya sama polisi? Tau. Suruh coket? Iya. Kau nggak nggak? Kira apa? Gembira? Kira apa? Ya udah di atas senang aja dulu. Kenapa kamu? Lupa. Lupa. Terus dikasih hukuman apa tadi mas? TikTok. Suruh TikTok lah. Kayaknya gimana tadi kayanya? Eh disuruh TikTok tadi. Kalungnya gede banget. Masa ada jauh tuh. Eh yang serius. Gimana? Gimana? Kiri-kiri doang aja rapet tuh. Terus kapok nggak mas? Ngemakai masker? Hah? Kapok nggak? Ngemakai masker. Terus sekarang gak makan masker dulu ya? Pake masker sekarang. Tadi gak punya apa sih? Dukang-dukang punya. Kau lupa. Kau lupa. Jantinya sih pake masker mau kemana-mana. Ini mau dagang atau mau apa? Siap Pak. Dagang apa? Dagang air. Saya jelasin Pak hari ini Pak. Iya, terima kasih rekan-rekan media. Kita pada sore hari ini melaksanakan operasi justisi, di mana ini adalah menjadi aturan kita, pemerintah, dan kita laksanakan itu dengan rekan-rekan kita, yaitu Satuan Samping dengan 3 bilir, yaitu dari Kodim 0507 dan rekan-rekan dari Satol PP serta dari rekan-rekan di SUB. Jadi artinya kita di sini memberikan jimbauan atau edukasi kepada masyarakat. Memang masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh dalam pemakaian masker. Begitu juga social distance, memang masih banyak. Tapi ada beberapa yang memang kita berikan jimbauan dan juga kita berikan hukuman. Ada yang kita berikan surat pernyataan dengan materai. Ada juga dengan kita lakukan pengucapan Teg Pancasila, namun ada juga beberapa masyarakat yang tidak paham berkait dengan Teg Pancasila dan tidak apal. Ada juga yang nyai lagi Indonesia Raya. Jadi berbagai macam persoalan dan alasan daripada mereka. Dan rata-rata ketinggalan. Dan rata-rata baru selesai makan. Nah itulah. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat ini. Terima kasih. Dalam rangka meningkatkan imun, tadi kita buat mereka tuh happy. Jadi happy, ya. Jadi tidak tegang, tidak stres itu berhadapan dengan kita. Jadi kita berikan hubungan dengan sukacita. Ya mungkin dengan tadi memberikan imun, ya lah. Terus dengan joget, atau juga dengan menari. Jadi ini buat masyarakat tidak panik dan tidak resah. Saya rasa itu. Sebagian pelanggar umumnya mengaku lupa tidak menggunakan masker. Operasi justisi protokol kesehatan akan terus dilakukan oleh petugas untuk menegakkan aturan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dari Bekasi, Nusantara TV, Ari Ridwan melaporkan.